Intro Tiga hari gelaran festival Anak Soleh Indonesia di Balai Musara Belang, Kejeren. Hari terakhir pergelaran ditutup dengan Semarak, Kemediahan. Pada acara penutupan festival Anak Soleh tingkat kebupaten, Dai Cilik Pahpes Gaisar Rabani tampil disaksikan langsung oleh wakil Bupati Geluas dan Usul Porkopimda serta jajara pemerintah daerah Seribu Bukit. Penampilan pahpes tersebut disabot pria oleh seluruh audiens yang hadir. Bahkan riuh tepuk tangan dan sabotan hangat penonton semakin menambah meriah acara. Dalam ujarannya, Dai Muda yang duduk masih di kelas 5 SD tersebut mengajak untuk seluruh kalangan untuk mencintai Al-Quran dan Islam. Lebih lanjut, ia menunturkan untuk menghindari tindakan yang merugikan dan juga tidak membawa syafaat di akhirat. Tak sehukur membalikkan kelapa tangan harus dimulai dari pribadi masing-masing dengan cara menunggungkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran. Sahabat-sahabat Allah, kita tahu kedudukan Al-Quran di hati setiap orang Muslim bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak akan tergantikan oleh apapun, kukus sebagus apapun, pencernaan sahabat apapun, tak akan bisa menggantikan dari mencintinya. Al-Quran adalah dalam umum yang berisi petunjuk agar kita selamat di dunia dan akhirat. Berhasil membawa pulang piala juara satu, Fafes tidak berpuas diri. Ia juga menunturkan akan tetap berupaya memperkaya pengetahuannya akan Islam. Ia mengaku akan tetap memperjuangkan karir dainya dan cita-citanya menjadi arsitek. Menjadi audiens di acara festival Anak Soleh, Wakil Bupati Geluas Haji Syed Sani mengaku sangat tersentuh akan penampilan sidai cilik tersebut. Syed meminta agar nantinya acara ini terus dimonitor perjalanannya. Alhamdulillah dengan terlaksananya, Fasi ini yang merupakan event pertama diperlaksanakan di Kabupaten Geluas, yang kesemua ini sangat menarik, di mana kita tahu apalagi sangat erat kaitannya dengan visi-visi yang kita kembang, yaitu menunjukkan masyarakat Geluas seselami, mandiri, dan sejahtera. Yang salah satunya disitu adanya program seribu hapis. Tentu dengan adanya festival ini, Fasi pertama ini, nah itulah sebagai barometer. Tentunya seperti yang kita lihat, sesungguhnya kita punya aset ke depan. Seperti tadi kita persasikan anak kita, sebagai dayi cilik, yang mana tadi menyampaikan. Dan yang kita inginkan satu lagi, dengan adanya ini, termotivasi baik itu para kepala keluarga, juga para anak-anak, dan juga sebagai penangkal juga masuknya pengaruh setutupan Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!